Halo Mams, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan kembali memberikan informasi di video ini mengenai perbandingan susu formula kembali Nah, kali ini merek susunya yaitu S26 Procal Gold Yang serinya Gold, kemudian yang satunya lagi adalah Nutrilon Royal Tahap 3 Nah, buat Mams yang penasaran, gimana sih dari perbandingan keduanya Mulai dari cisi harga, kemudian dari perbandingan nilai cisi terutama dan kemasannya Nanti simak terus videonya sampai selesai ya Buat Mams atau Buna yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol merah subscribe Kemudian nyalakan lonceng agar selalu mendapat notifikasi dari channel kami Dan jangan lupa komen juga di bawah, kemudian like pada video ini Langsung aja kita ke pembahasan dari segi kemasan dan nilai cisi Nah, Mams ini dia kemasan dari Nutrilon Royal Tahap 3 Disitu ada tulisannya untuk usia 1-3 tahun Nah, dia keunggulannya itu akti 2 bio plus Jadi ada omega 3 dan 6, zat besi, fosgo 1-9 Dan ini di atasnya ini kemasannya ada keterangan sendok takar baru Dimana persajian itu dia pakai 3 sendok takar aja untuk kemasan yang baru ya Mams Nah, kemudian di bagian samping itu ada tertera juga petunjuk penyajian dari Nutrilon Royal 3 Nah, kita lihat Nah, disitu ada petunjuk penyajiannya Disitu tercantum bahwa 1 kali penyajian itu 3 sendok takar Jangan lupa sebelum dan sesudah kita membuat atau menyiapkan susu formula ini Kita wajib cuci tangan ya Nah, ini bagian sampingnya ya Mams Di bawahnya juga ada bagian barcode-nya Nah, ini untuk penyajian dari susu formulanya Disana tercantum dan harap dibaca dengan seksama Nah, kemudian kita ke bagian belakang Selanjutnya kita akan ke bagian belakang Nanti di bagian belakang ini Akan tercantum dimana kandungan-kandungan yang biasa diunggulkan oleh suatu produk Nah, tapi kalau di Nutrilon Royal tahap 3 ini Dia memang sama seperti yang lain Dia mencantumkan keunggulan-keunggulan dari vitamin, mineral atau yang diunggulkan dari produk ini Dimana di Nutrilon Royal 3 dia mengunggulkan Fosgos yang 1 banding 9 Kemudian vitamin E dan C itu lebih unggul Kemudian omega 3 dan 6 Serta zat besi juga yang menjadi Yang diunggulkan dari Nutrilon Royal tahap 3 ini Di akti Duo Bio Plus Nah, itu disitu ada keterangan-keterangannya ya Mams Jadi, untuk fungsinya untuk apa Disitu juga ada tercantum Dan di bagian bawah itu sekilas tentang Nutrisia dan Nutrisia Club Nah, itu kemudian ada nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk bergabung ke Nutri Club Nah, untuk Mams yang pengen tau gimana sih cara ngumpulin struknya Itu ada di video saya yang sebelumnya Nanti dicek ya Mams nonton dulu Nah, di bagian bawah itu juga ada keterangan Nah, itu ya ada care line-nya Kemudian ada website-nya Alamat website dan alamat media sosial dari Nutri Club Indonesia Silahkan dilihat Mams dan dibaca-baca Apabila Mams tertarik untuk di Nutrilon Royal tahap 3 ini Nah, di bagian samping Kita ke bagian samping Ini ada tercantum komposisi Cuman memang agak-agak terlalu jelas Karena disini kan kemasannya kaleng Jadi agak kontras ya Mams Kemudian aturan dari pemberiannya Jadi satu hari itu dianjurkan Dari pihak gizi, ahli gizi itu cuman 3 kali Nah, terus disitu ada keterangan komposisinya Kemudian petunjuk pemberiannya Dan petunjuk penyimpanannya Serta disini ada tercantum informasi nilai gizinya ya Mams Nah, disitu energi totalnya itu 170 kcal Kemudian lemak totalnya disana tercantum 8 gram Kemudian omega 6 dan omega 3 yang lebih diunggulkan Serta protein disitu tercantum 6 gram Karbohidrat total dia 24 gram Nah, disana ada kandungan gulanya Tercantum beberapa Dan disini balik dan bawah itu ada standar pengencerannya Untuk 230 mili dari Nutrien Royal Berapa air hangatnya Kemudian disitu untuk penyajiannya Dan kita kembali ke atas Nah, ini agak kabur sedikit Mams Nah, omega 6-nya itu 1276 miligram Nah, disini ada kandungan total gulanya 18 gram Kemudian serat pangannya 2 gram Natrium 80 miligram Serta disitu ada kandungan protein Dari angka kecukupan gizi itu 21% Untuk vitamin A, C, D, E, K Kemudian vitamin B1, B2, B3, B6 Itu komplit ada di Nutrien Royal 3 Serta dia ada kandungan kalsium, pospor, biotin Nah, inulin, magnesium itu ada di Nutrien Royal Tahap 3 ini ya Mams Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati S26 Procal Gold Nah, disini yang diunggulkan adalah Mams Multi Excel System Alpha Lipid Nah, disitu keterangannya ada LA dan ALA Kemudian serat pangan, protein, tinggi kalsium, tinggi vitamin A dan D Ini yang diunggulkan dari Nutrien SS26 Procal Gold Nah, disini kemasannya 400 gram Kalau tadi yang Nutrien Royal tahap 3 itu kemasannya 800 gram Nah, disini tercantum tahap 3 itu untuk anak usia 1-3 tahun Untuk di bagian belakang Agak sedikit samping Karena ini kemasan kaleng Nah, ini disini juga tercantum beberapa kandungan-kandungan yang menjadi keunggulan dari S26 Procal Gold Nah, dimana Multi Excel itu kegunaannya untuk apa? Yaitu disitu ada tercantum dari kaya akan protein Mengandung 15 vitamin Nah, itu ada disini di kemasannya Nah, ini tercantum jelas ya Mams Kaya akan fosfor Kemudian kaya protein Kaya beberapa vitamin yang memang diperlukan untuk si anak dalam proses pertumbuhan Nah, di bagian bawah itu ada petunjuk menyiapkan S26 Procal Gold yang menggunakan Excel ini Nah, ini kemasan baru ya Mams Kalau kemasan lamanya tidak seperti ini Untuk yang S26 Procal Gold Ini adalah kemasan yang terbaru Kemudian disitu tercantum cara untuk menyiapkan sufor ini ya Mams Serta tabel pemberiannya untuk sendok takarnya Disitu 1 sendok takar itu sama dengan 6 gram Kemudian di bagian bawah itu ada keterangan di tabel pemberian Itu dalam pemberian sehari itu sebanyak 2-3 kali Untuk sendok takarnya itu 7 sendok takar Nah, di bagian samping ini tadi ada keterangannya Nah, ini lagi kita ke belakangnya lagi Agak sedikit kita putar Ada beberapa pemberitahuan penting Serta komposisi dari S26 Procal Gold ini Nah, disitu ada keterangan Ini bukan susu untuk anak di bawah 1 tahun Jadi, untuk bayi itu tidak diperbolehkan untuk yang konsumsi sufor yang ini Karena dia ada formulasi sendiri Nah, selanjutnya di bagian samping Ini ada informasi dari nilai gizi dari S26 Procal Gold Untuk 7 sendok takar itu sama dengan 42 gram ya Mams Sama dengan 240 ml Nah, disini ada beberapa keterangan Yaitu lemak totalnya 6 gram Sementara energi total itu 180 kcal Nah, jadi ini lebih banyak energi totalnya dibandingkan Nutrilon Royal tahap 3 tadi ya Mams Terus ada asam linoleat dan asam linoleat Nah, kalau tadi di Nutrilon Royal tahap 3 Penyebutannya adalah Omega 6 dan Omega 3 Perbedaannya seperti itu Terus, untuk protein ini 5 gram Dia lebih sedikit dibandingkan yang di Nutrilon Royal tadi Untuk karbohidrat total 26 gram Nah, untuk gula total dia lebih banyak Sebanyak 23 gram dibanding Nutrilon Royal tahap 3 Untuk natrium 110 mg Dia ada kandungan laktosa juga ya Mams Di S26 Procal Gold ini Nah, di bagian bawah itu ada protein Sama dia seperti Nutrilon Royal tadi Sama-sama 21% di angka kecukupan gizinya Ke bagian bawah Sama beberapa kandungan vitamin A, C, E, K dan vitamin D Serta B1, B2, B6 dan B12 Sama-sama ada juga di Nutrilon Royal tahap 3 Kemudian kita ke bagian bawah Ini kandungan mineralnya lebih komplit dibandingkan Nutrilon Royal tahap 3 ya Mams Nah, untuk S26 ini dia mengunggulkan 40% dari whey protein Ini yang diunggulkan dari S26 Procal Gold Kita diperbandingkan dari 2 merek susu formula yang berbeda di anak untuk anak usia 1-3 tahun Dengan 2 merek yang berbeda yaitu S26 Procal yang seri Gold Dengan Nutrilon Royal tahap 3 untuk anak usia 1-3 tahun Nah, dari keduanya ini memang ada beberapa persamaan dan perbedaan Terutama untuk penggunaannya sama-sama digunakan untuk anak usia 1-3 tahun Buat Mams, silakan ditentukan dan dipilih yang mana kira-kiranya sesuai dengan kebutuhan anak Mams Apakah memilih yang kandungan fosgosnya lebih diunggulkan Ataupun DHA dan Omega 6 dan Omega 3 Ataukah yang memilih yang mengandalkan di Alpha Multi XL Nah, itu jadi silakan Mams di rumah yang mau menentukan di mana Yang mana yang kira-kiranya bisa cocok buat anak Mams Tapi kembali lagi, teruskan pemberian asis dari selama 6 bulan sudah selesai Kemudian lanjutkan sampai anak usia 2 tahun Selain itu juga berikan makanan utama yang tetap menjadi makanan utama dari si anak Nah, di samping susu ini hanya memberikan tambahan saja bagi si anak Jadi bukan merupakan makanan yang utama Silakan Mams di rumah tentukan yang sesuai dengan anak Yang cocok dan tidak menimbulkan ketidakcocokan kepada anak Alergi terutama dan dari sisi perbandingan nilai gizinya Mudah-mudahan informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat Buat Mams di rumah Jangan lupa klik tombol subscribe Comment di bawah dan jangan lupa like video ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!